Meski sama-sama terjun di dunia hiburan tanah air dan sudah mengantongi beberapa judul film, namun rupanya pasangan selebritis Dimas Seto dan Dini Aminarti belum pernah terlibat dalam sebuah judul film yang sama. Namun untuk pertama kalinya, impian keduanya untuk bisa syuting dalam satu proyek film, akhirnya dapat terwujud. Film kita belum pernah syuting film bareng, ya. Itu suatu keinginan Dini juga, keinginan aku juga, film bersama. Yang Alhamdulillah juga film ini berjendir religi. Dan Alhamdulillah insya Allah juga di film ini ada syuting juga di Mekah, ya sekalian umroh. Ya Alhamdulillah itu nikmat Allah. Itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri sih buat kami di sini. Menjadi suatu penyemangat juga dengan jalan yang kami jalanin, dengan langkah yang kami lagi tuju. Kita mendapat kerjaan yang memang sesuai searah dengan apa yang kita ingin dalam sebuah angan-angan dan cita-cita gitu kan. Bukan karena bermain dalam satu judul film yang sama dengan suami saja yang menjadi alasan Dini menerima tawaran tersebut. Namun juga lantaran dalam filmnya kali ini, dirinya juga berperan menjadi seorang sepasang suami istri, seperti di kehidupannya. Ya di sini memang kita berperan juga sebagai suami istri dan ya salah satu aku mau ambil ya karena memang syutingnya bareng sama Dimas gitu kan. Terakhir aku syuting film tahun lalu gitu. Dan setelah itu memang aku nggak ngambil stripping gitu. Karena memang berpikir kalau aku mau stripping atau ada kerjaan apa pengennya ya sama Dimas gitu. Kayaknya udah lebih, ruang gerak aku akan jauh lebih nyaman kalau aku acting sama suami aku gitu kan. Karena aku berusaha untuk pelajar yang jadi lebih baik juga gitu kan. Jadi saya udah mesti mengerti batasan-batasan itu semua. Lalu apakah keduanya termasuk tipe pasangan yang selektif dalam menerima tawaran pekerjaan? Ya alhamdulillah sih kita selektif juga dalam-dalam-dalam memilih ya. Dan alhamdulillah untuk yang sekarang ini ya tidak ada yang perlu memang harus kita pertanyakan gitu. Memang semuanya juga tracknya juga bagus. Terus disini juga kita jadi keluarga muda yang punya anak yang masih umur berapa tahun? 9 tahun gitu, perempuan 9 tahun.